Berikutnya tentang GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease ya. Maksudnya apa nih? Ini adalah penyakit yang terjadi apa? Reflux, reflux asam lambung ya. Dari mana? Dari lambung ke esophagus. Kenapa? Karena sphincter esophagus bawah ya, atau lower esophageal sphincter ya. Sphincternya itu ya, atau les singkatannya. Lesnya ini, dia lemah. Gak bisa menutup secara adekuat. Lemah, atau hipotonus. Efeknya dia gampang jebol. Kalau ada makan, ada asam, dia gampang dijebol. Sphincter itu kan kayak pintu ya, kayak katuk gitu. Nah, kalau misalkan terlalu lama dia reflux ya, juga bisa ada komplikasinya loh GERD ini, yaitu apa aja? Esophagitis kronis, ini maksudnya inflamasi kronis. Lalu bari esophagus, ini apa? Dia adalah metaplasia. Perubahan epitel. Dari epitel apa? Dari epitel pipih, metaplasia ya, menjadi epitel silindris. Atau kolumna. Nah, si metaplasia ini, atau si bari esophagus ini adalah prekursornya apa? Prekursor dari kanker esophagus ya, atau adenoklasinoma esophagus. Gitu ya. Nah, GERD. GERD ini bisa didiagnosis dari klinis saja ya. Dari anonmasis saja bisa. Dengan apa? Dengan pemeriksaan GERD Q. Kuisyoner ini ya. Oke, ini ada kuisyoner ya. Yang menanyakan tentang gejala GERD serta pengobatannya gitu ya. Tanyakan frekuensi dalam seminggu. Nanti masing-masing itu ada skornya. Ya. Berapa hari dan skornya sekian ini gak perlu dihapal ya. Sebenarnya. Yang penting tahu apa yang ditanya ya. Pertama, ada gejala heartburn. Atau dadanya kayak kebakar. Yang kedua, regurgitasi. Atau ada asamnya naik ke mulut. Pahit di mulutnya. Yang ketiga, nyari ulu hati. Seberapa sering gitu ya. Yang keempat, mual. Yang kelima, seberapa sering dia susah tidur. Karena heartburnnya itu, atau regurgitasinya. Yang keenam, seberapa sering dia minum obat antasida gitu ya. Yang beli di warung gitu ya. Karena untuk mengatasi keluhannya. Selain obat yang dikasih dokter. Gitu ya. Yang antasida jual bebas gitu. Seberapa sering dia minum itu. Nah. Tadi total, berapa skornya gitu ya. Kalau misalkan skornya dia lebih dari sama dengan 8. Maka dia fix. Kita bisa tegakkan GERD. Ya. Dari klinisnya. Kalau di bawah 8 ya berarti dia bukan GERD. Nah. Kalau udah oke. Kita yakin ini GERD. Kita lihat lagi ada alarm symptomsnya enggak ya. Tadi sama. Alarm symptomsnya sama. Pasti dengan dispepsia. Kalau misalkan ada. Berarti kita langsung rujuk buat endoskopi ya. Nah. Kenapa? Karena endoskopi adalah gold standardnya sebenarnya ya. Untuk apa? Untuk melihat GERD-nya gitu ya. Kelemahan tonusnya ya. Melihat ada lesi-lesi lain enggak di saluran cernanya. Gitu. Nah. Kalau misalkan dia enggak ada alarm symptoms. Berarti kan dia aman ya. Berarti dia aman. Nah. Kalau dia aman. Kita bisa lakukan PPI test tadi. Sama kayak yang tadi ya. Yang dispepsia tadi. PPI trial. Berikan. PPI dua kali sehari ya. Selama 14 hari ya. Sama dengan tadi ya. Kalau misalkan dia positif apa nih? Ada perbaikan ya. Ada perbaikan ya. Oke. Kita yakin dia GERD. Dan dia GERD-nya GERD yang aman. Kita lanjutkan terapinya selama 8 minggu. Nah 8 minggu ini bisa dosisnya sekali ya. Bisa 2 kali per hari. Tergantung dari beratnya keluhan. Tidak ada guideline yang memutlakan. Apakah dia 1 kali apa 2 kali. Ya. Untuk yang terapi 8 minggunya. Yang mutlak adalah yang terapi yang pertamanya. Yang MPS-nya ini. Yang trial-nya ini ya. Ini baru yang harus 2 kali sehari selama 2 minggu. Gitu ya. Kalau ada perbaikan lagi ya. Sudah. Terapinya on demand aja. Kalau ada keluhan saja. Gitu. Nah. Jadi modalitasnya tadi ya. Pertama GERD-Q. Ini yang penting ya. Lalu endoskopi. Kalau ada alarm symptoms. Lalu kalau misalkan nggak ada alarm symptoms. Kita PPI test aja. Gitu ya. Itu yang paling penting. Tiga itu ya. Modalitas untuk menegakkan diagnosis. Diagnosisnya. Gitu. Jadi PPI test ini selain untuk terapi. Juga bisa untuk diagnosis ya. Gitu. Nah. Yang lainnya. Kalau histopeia ini jarang ya. PH meternya juga jarang. Dilakukan. Karena ribet ya. Harus ukur PH seharian. Gitu. Nah. Sekarang terapinya ya. Tadi terapinya ingat. Yang kalau misalkan dia tidak ada alarm symptoms. Bisa langsung PPI test. Atau yang empiris ya. Atau yang trial. Berikan PPI. Dua kali sehari dosis ganda gitu ya. Selama dua minggu. Atau 14 hari. Nggak usah endoskopi. Nah. Kalau gejala menghilang ya. Ya sudah. Berikan terapi yang lapan minggu tadi. Gitu ya. Nah. Sekarang PPI-nya bisa pakai apa aja ya. PPI-nya bisa pakai omeparazole ya. Ini yang paling sering ya. Di fases primer ya. Dia sediakan 20 miligram ya. Bisa pakai lansoparazole yang sering juga ya. Ini 30 miligram ya. Kalau yang lain ini dia jarang ya. Banyaknya di spesialis ya. Kayak pantoparazole 40 miligram ya. Esomeparazole 40 miligram ya. Ngarabeparazole 20 miligram. Oke. Ini sediaannya maksudnya ya. Kapsulnya ini. Ini kan kapsul ya. Kapsul. Nah. Singkatannya bisa kita singkat sebagai pelor ya. Pelor. Apa aja nih pelor ya. Tadi pantoparazole. P-nya. 40 miligram. Omeparazole 20 miligram. Lansoparazole 30 miligram. Esome 40 miligram. Trabi 20 miligram. Gitu ya. Nah. TTI ini memang adalah obat yang paling bagus ya. First line-nya. First line untuk GERD. Sama resepsia juga ya. Dan bisa dikombinasi apa? Dikombinasi dengan kinetik nih. Kayak domperidon. Untuk meningkatkan motoritas seluruh cernanya. Supaya dia nggak reflux gitu ya. Supaya dia lambungnya cepat kosong. Meningkatkan. Mempercepat pengosongan lambung. Nah. Kalau nggak ada PPI. Second line-nya pakai. Antagonis receptor H2. Kayak apa nih? Kayak lanitidin. Gitu ya. Lanitidin. Dia 2x 150 miligram. Nah kalau nggak ada anitidin pakai antasida ya. Ini yang paling payah ya. Ini tertlinenya. Bisa yang siwap. Bisa yang tablet. Ya. Kalau yang lain pembedahan ini jarang banget ya. Soalnya kalau misalnya dia ada kelainan atomis. Distincternya baru dibedah. Tapi ini jarang sekali ya. Sampai nggak pernah nemuk pasien gurus yang dibedah. Oke. Nah. Sekarang terapi non-farmakologinya. Ini jangan lupa juga ya. Edukasinya. Ini penting nih ya. Pertama. Dia harus diet. Modifikasi berat badan. Kenapa? Karena. Kalau misalnya dia perutnya besar. Dia akan menekan. Menekan lambung ya. Tekanan intra-abdomennya meningkat. Nah. Dia akan mendorong stinter. Jadi dia gampang reflaks. Makanya kita anjurkan dia diet. Supaya. Menurunkan tekanan intra-abdomen. Gitu. Lalu apa lagi? Elevasi kepala ya. Dengan bantal yang tinggi gitu ya. Saat tidur. Supaya apa? Supaya dia nggak gampang reflaks. Supaya dia melawan gravitasi. Kalau mau reflaks gitu ya. Hentikan rokok. Alkohol ya. Dan makanan transanggerd. Sama obat juga ya. Masanggerd. Misalnya apa? Kalau makanan kayak kopi ya. Coklat. Keteng. Gitu. Kalau obat kayak anti-kolinel. Kenapa? Karena ini semua ya. Rokok. Alkohol. Kopi, coklat, teh, obat. Ini nih bisa apa? Bisa melemahkan ya. Melemahkan tonus flash. Jadi yang flashnya udah lemah. Makin lemah lagi. Makin parah nanti reflaksnya. Apa lagi? Makan malam paling lambat. Tiga jam sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya dia makan langsung tidur. Lambungnya lagi penuh. Dia tiduran. Bayangin lah. Itu dia bisa. Reflaks ya. Lambungnya lagi penuh. Dia tiduran. Ya. Dia naik. Karena dia nggak ada efek gravitasinya kan. Lalu makan jangan terlalu kenyang ya. Sama ya. Kalau lambungnya terlalu penuh, dia lebih gampang ditaks. Gampang jebolesnya. Gitu ya. Oke. Sampai sini. Di Septiagrid ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita lanjut ke upper J. Beding. Jelas ya. Oke. Berikutnya kita bahas dengan upper J. Beding ya. Eh J. Beding ya. Ini dua-duanya dibahas ya. Pertama. Yang upper nih. Yang atas ya. Pedaran solucena atas ya. Batasnya apa sih solucena atas itu ya? Dari lambung ya. Eh dari mulut. Sorry. Dari mulut. Sampai dengan dua denum yang proximal. Ya. Kalau yang bawah. Dari mana? Dari dua denum yang distal ya. Sampai dengan ke rectum. Gitu. Batasnya apa? Batasnya adalah ini. Ligamentum trits. Pembatasnya atas dan bawah ya. Nah sekarang kalau misalnya dia pedaran solucena yang atas ya. Dia kejalannya apa? Hematemesis ya. Pertama. Muntah hitam. Melena. BAB hitam. KB ground vomit. Muntah kopi ini sama dengan hematemesis. Nah kenapa darahnya hitam ya? Kenapa hitam? Karena ingat. Darah kan ada HB-nya ya. Ada HB-nya. Nah ingat. Di solucena atas ada apa? Ada lambung. Lambung ada apa? Ada HCL. HB kalau ketemu dengan HCL. Dia akan teroksidasi. Teroksidasi. Jadinya darahnya hitam. Nah beda sama yang. Darahan yang selucena bawah. Dia kan di rectum kolon. Usus halus. Dia kan nggak ada HCL kan? Makanya kalau misalnya dia ada pedaran. Dia nggak akan teroksidasi ya. Jadi darahnya merah segar nih. BAB-nya darahnya. Dan merah segar. Itu ya. PC toilet bleeding. Misalnya apa nih? Bisa karena hemoroid ya. Bisa karena CA ya. CA colon. Atau lagi. Di vertikulitis. Dan sebagainya. Nah kalau yang upper GAB-nya. Ini dia. Penyebabnya bisa dari mana? Dari esophagus. Lambung atau duodenum. Nah esophagus bisa karena apa? Esophagitis ya. Nah ini yang sering lagi. Pecahnya varices ya. Ruptur varices esophagus. Terkait dengan apa? Terkait dengan cirrosis hepatis. Nanti kita bahas lainnya ya. Apalagi keganasan. Di esophagus juga bisa. Lalu yang dari lambung. Dari nu bisa ada apa? Bisa ulkus. Malori waste. Ini adalah herobekan ya. Pada mukosa gastroesophageal. Ini kita bahas juga. Ada peradangan atau keganasan juga bisa. Nah berikutnya ya. Nih. Kita bahas sekilas nih. Tentang varices esophagus. Dan juga teman-temannya gitu ya. Jadi pada pasional cirrosis hati ya. Dia ada apa sih? Ada hipertensi porta. Nah hipertensi porta itu bikin kongesti. Ya. Kongesti vena. Secara sistemik. Di mana-mana. Nah contohnya di mana? Di esophagus nih. Misalnya. Vena apa? Vena azigos dan vena gastrica sinistra. Nih venanya di esophagus ya. Nah timbul lagi adalah varices esophagus ya. Dia kongesi di vena esophagus jadi melebar. Jadi varices. Nanti dia ini yang bisa pecah. Dia pecah jadi ruptur gitu ya. Darahnya jadi hitam. Muntah hitam. Hematemesis dan melena. BAB hitam. Nah. Kongesi yang lain di mana? Di mana-mana ya. Nih. Kongesi di vena lianalis. Terjadilah splenomegali. Kongesi di vena rektalis. Terjadilah direktum. Hemoloid. Nah. Kalau kasih tes ini penyebabnya karena dua ya. Karena hipoalbumin ya. Ingat. Albumin dia kan menjaga tekanan osmotik. Kalau misalkan dia hipo ya. Kenapa dia hipo? Karena hatinya rusak. Albuminnya turun. Karena kan hati adalah pabriknya albumin. Gitu. Jadi kalau hatinya rusak albuminnya turun. Maka tekanan osmotik di darah bakal turun. Nah. Ingat prinsip osmosis ya. Osmosis akan mengalir cairan dari mana? Cairan dari yang tekanan osmotiknya rendah ya. Rendah ke yang tinggi. Jadi akan jadi apa? Jadi perpindahan cairan dari mana? Cairannya dari vascular ya. Dari pembuluh darah ke ekstra vascular. Timbulah aksitas. Gitu. Karena hipoalbuminnya. Gitu ya. Yang kedua. Karena apa? Karena juga ada aktifasi RAS yang berlebihan pada pasien yang cirosis ya. Ingat RAS yang berlebihan aktifasinya efeknya apa? Peningkatan aldosteron. Kan renin angiotensinya aldosteron ya. Aldosteron yang meningkat terjadi apa? Peningkatan reabsorpsi garam ya. Garam dan cairan. Di ginjal. Makanya cairannya bakal numpuk di tubuh kan. Masuk semua kan. Kerserap di ginjal. Timbulah asites. Juga bengkak di kaki dan sebagainya gitu kan. Pada pasien cirosis bisa. Nah berikutnya. Maloy-way syndrome ya. Ini adalah lasterasi. Atau robekkan mukosa ya. Pada esophagus distal dan juga pada proximalambung. Kenapa dia robek ya? Karena ada muntah hebat ya. Forceful reaching. Muntah hebat. Kenapa dia muntah hebat? Bisa karena dia alkoholik ya. Bisa juga karena hiatal hernia. Ini adalah hernia ini. Jadi lambungnya lebih naik. Jadi melingkupi esophagus gitu ya. Hiatal hernia. Bisa juga pada hiperhemesis gravidarum ya. Jadi pada ibu hamil gitu ya. HEG. Diagnosisnya sama dengan endoskopi gitu ya. Bejalannya apa? Bisa hematemesis ya. Muntah hitam ya. Terapinya nanti kita bahas ya. Ini sama dengan yang berikut-berikutnya. Oke. Jadi gini. Ini kan semua bikin apa? JIB. Bikin padaran seluruh senang atas. Nah terapinya. Kita bagi dua nih. Ada kelompok yang variceal. Itu yang kanar ruptur varices gitu ya. Jadi ini pada pasiennya apa? Pasien yang cirosis ya. Yang variceal. Kogus ruptur. Nah terapinya. Pertama. Namanya dia kegawatan ya. Stabilkan ABC dulu ya. Jalan napas bebas. Kanya oksigenasi. Sirkulasi. Distabilkan dengan apa? Pasang RV lain dua jalur. Dan siap-siap transfusi. Ya. Oksigen tadi ya. Lalu pantau balansnya ya. Catat. Inteknya berapa. Minumnya berapa. Outputnya berapa. Dan pasang katheter. Termasuk ya. Targetnya berapa. Target kurin outputnya. Harus lebih dari setengah. Ya. CC per KGBB per jam. Kalau kurang dari ini. Kurang dari setengah ini. Berarti dia shock ya. Lalu monitor tekanan darah. Ingat. Kalau sitolnya di bawah 90. Berarti dia sudah masuk shock juga. Lalu pasang NGT. Buat bilas lambung ya. Supaya darah-darahnya yang tadi di lambung bisa keluar. Jadi bersih lambungnya. Gitu. Lalu apalagi obatnya. Dengan somatostatin ya. Somatostatin itu ya. Dosisnya berapa ya. Nah. Pertama. Dibolus dulu. 250 mikrogram. Dibolus dulu ya. Lalu 250 mikrogram per jam di drip IV. Selama seharian. Atau sampai pedarahnya stop. Nah. Somatostatin ini. Dia fungsinya apa. Dia adalah golongan vasoconstrictor. Jadi dia menyempitkan. Pemudahnya yang tadi pecah. Harapannya supaya yang tadi pecah bisa menyempit. Jadi pedarahannya berkurang. Gitu. Spektrum ya. Misalkan apa. Saftriaxon. Lalu lakturosa. Untuk mencegah apa. Mencegah N-cephalopathy hepatikum. Nanti kita bahas ya. Kenapa bisa. Lalu PPI. Dan terapi lensa dengan comorbidnya. Kalau ada hipertensi. Obati DM. Obati gitu ya. Dan yang penting. Dia rujuk. Buat endoskopi. Kalau misalkan dia ruptur varis. Serapinya apa. Endoskopinya. Yaitu ligasi. Gitu ya. Oke. Ini kan tadi kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Yang non-varissel. Misalnya apa. Yang karena ulcus peptik. Atau yang karena malori waste. Prinsipnya. Awalnya sama. A-BC nya sama. Hemoridinamik. Disabilkan sama ya. Pasang NGT sama. Tapi yang beda obatnya. Kalau misalnya non-varissel. Obatnya adalah omepelazole yang IV ya. Jadi PPI gitu ya. PPI yang IV ya. Pertama diborusul 80 mg. Selanjutnya didirik 8 mg per jam. Sampai 3 hari. Terapi lain sama. Suedon comorbid. Dan yang penting juga. Dia rujuk untuk endoskopi. Bedanya endoskopinya apa. Ini dengan ini nih. Dengan injeksi dan termal koagulasi. Beda dengan yang tadi ya. Yang varises ya. Ini national adjustment. Oke. Nah setelah kita bahas soal ya. Sebelumnya ada yang mau nanya kah? Tadi ada yang masuk nih di kolom chat ya. Oke. Ada yang masuk di private message ya. Dok maaf tadi kan ada congesti ya. Ada yang sampai hemorrhoid. Itu biasanya internal atau eksternal ya dok. Oke. Itu bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Gitu dia gak milih-milih. Oke. Bisa jadi pada semua ya. Mau yang internal, mau yang eksternal. Tapi biasanya seringnya internal sih ya. Lebih yang internal. Oke. Jelas ya. Oke. Siap. Sekarang siap ya. Kita bahas soal ya. Bahas soal. Ingat di KMPPD ya. Pertanyaan baca pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan. Tandai pertanyaan ini maunya apa gitu ya. Lalu lihat kasusnya. Tandai keywordsnya. Kata kuncinya. Oke. Nomor satu ini aktif ya. Semuanya jawab ya di kolom chat ya. Oke. Apa edukasi? Edukasi yang tepat ya. Nah. Sekarang. Soalnya apa? Laki-laki 35 tahun. Kepoli. Kenapa? Adanya ulu hati yang hilang timbul ya. Sejak dua minggu. Ada rasa panas di dadak. Berini ada apa? Ada heartburn. Lidahnya terasa pahit. Apa nih? Ini asam ya. Asamnya naik. Berarti ada apa? Ada regurgi. Asih. Mua dan muntah. Nah. Apa sih yang kebiasaannya? Pemerokok setiap hari. Nah. Pada periksa antistik EMT 28,6. Berarti ini apa? Obesitas ya. Obesitas grade 1 ya. Tanda vitalnya normal ya. Dan ada yang ditakan di ulu hati di epigastrium. Jadi apa diagnosisnya? Ada heartburn ya. Ada regurgitasi. Ada melokok. Ini sebagai faktor risiko ya. Faktor risiko. Tadi dia melemahkan apa? Nanti ya kita bahas ya. Lalu ada obesitas juga. Diagnosisnya adalah. Dan apa jawabannya? Oke. Ada tiga orang yang jawab ya. Oke. Benar banget. Jawabannya adalah yang GERD ya. GERD diagnosisnya ya. GERD. Dan jawabannya yang A ya. Benar. Edukasinya makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur ya. Sekarang kenapa GERD? Tadi ya. Keluhannya sesuai. Ada heartburn ya. Dadanya panas. Regurgitasi. Mulutnya pahit. Dan faktor risikonya apa? Merokok. Tadi kan merokok bisa melemahkan tonus les. Dan obesitas ya. Obesitas. Tekanan interabdomen yang tinggi. Dia menekan les. Jadi lesnya gampang jebol. Jadi lah GERD. Gitu ya. Jawabannya benar-benar yang A ya. Makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur ya. Kenapa? Karena tadi. Kalau misalkan abis makan langsung tidur. Makan lambungnya lagi penuh. Dia tidur. Gampang lah riflux. Karena dia. Gak ke pengaruh gravitasi. Gitu kan. Makan hingga kenyang. Salah ya. Harusnya malah makan jangan sampai kenyang ya. Tidur jangan pakai pantas. Salah. Harusnya malah dielevasi. Supaya dia gampang riflux. Lalu. Jangan diet. Salah. Harusnya malah diet. Supaya dia tekanan perutnya berkurang. Merokok. Tetap boleh. Salah. Harusnya jangan merokok. Supaya tonus lesnya gak makin lemah. Gitu ya. Nomor satu jelas. Ada yang mau tanya? Jelas ya. Sekarang nomor dua ya.